Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Merodok Teko Stadium Memasuki pertengahan bulan Agustus ini Progres pembangunan Merodok Teko Stadium dinyatakan rampun 100% Sisa melakukan pembersihan area di dalam stadion dan bagian luar stadion Dari sisa-sisa material pembangunan Untuk bagian tribun terlihat single seatnya sudah tertata rapi Baik itu di tribun tier 1, 2, dan 3 Dengan pulau gradasi biru, merah, putih Dengan kualitas single seat sesuai dengan standar FIFA Dengan kapasitas mencapai 75 ribu penonton Sementara itu Untuk sistem penerangan sudah dilakukan tes beberapa waktu lalu Baik itu penerangan untuk lapangan Maupun untuk area pendukung seperti Lektin Fasak dan area dalam stadion Dimana hasilnya sangat memuaskan Untuk bagian interior juga finishingnya sangat rapi dan kelihatan modern Sebab dilengkapi dengan flavan yang desainnya sangat bagus Untuk lintasan atletik ini merupakan pengerjaan yang terakhir yang dirampungkan Dimana saat ini lintasan atletiknya berwarna biru Dan telah diberi garis lari Dan stadion ini juga dilengkapi dengan 3 scoring board Dimana 1 scoring board yang sangat besar dan 2 cukup besar Di sisi lain Asosiasi Sepak Bola Kamboja menawarkan Merodok Teko Stadium Untuk menjadi venue piala FF Yang rencananya akan digelar pada 5 Desember 2021 Sampai dengan 1 Januari tahun 2022 Stadion yang dibangun sejak tahun 2017 ini Dibangun untuk persiapan SEA Games pada tahun 2023 mendatang Dengan kapasitas mencapai 75 ribu penonton Dengan biaya pembangunan mencapai 2,3 triliun rupiah Dan menjadikan stadion ini salah satu stadion termegah di Asia Tenggara Setelah digunakan SEA Games pada tahun 2023 Stadion ini bakal menjadi markas timnas Kamboja Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Jangan lupa like, subscribe, komen, dan subscribe